Pendekar Sakti Suling Puala bagian 33 Pertarungan di mulut lembah kabut hitam Kam Haryan memang benar berangkat ke lembah kabut hilam di gunung Hek Ciyok San Namun ia belum tiba di lembah itu karena mengambil jalan putar Hal itu dilakukannya agar Seng Hoi E Sien Kun tidak mengetahui kedatangannya Tapi justru banyak menyila waktunya Ketika dia hampir mendekati gunung Hek Ciyok San Sekonyong-konyong melayang turun seorang gadis di hadapannya Betapa terkejutnya Kam Haryan Ia menatap gadis itu dengan lajam dan siap bertarung Selamat bertemu saudara Kam ucap gadis itu sambil tersenyum dan sekaligus memberi hormat Nama aku Fang Ling Chu, Ketua Ngo Tokau, Nona Fang Kok Kenal aku Kam Haryan mengerutkan kening Padahal kita tidak pernah bertemu Aku bertemu Bibi Suan Hiang, Ketua Liyong Nye Pei Dia yang menceritakan kepadaku tentang dirimu Sahut gadis itu yang ternyata Fang Ling Chu, Ketua Ngo TB Kau Oh Oh Kam Haryan manggut-manggut Bahkan Ngo Tokau Chu memberitahukan sambil tersenyum Aku pun sudah bertemu Tio Bun Yang Oh Kam Haryan menatapnya Maaf, ada urusan apa Nona Bang muncul di sini menemuiku Saudara Kam Ngo Tokau Chu tersenyum lagi Terus terang, kita punya musuh yang sama Siapa musuhmu Seng Hoi E Sien Kun, apakah Mherian tertegun? Dia musuhmu juga betul, Ngo Tokau Chu mengangguk Dia pembunuh ayahku, maka aku harus membalaskan gendam Dia pembunuh ayahmu Kam Haryan terbelalak Nona Fang, bolehkah engkau menutur mengenai kejadian itu? Tentu boleh, Ngo Tokau Chu mengangguk lalu menutur Dia membunuh ayahku gara-gara sebuah kitab pusaka Seng Hoi E Sien Keng Apakah Mherian mengerutkan kening? Dia membunuh ayahku juga dikarenakan kitab pusaka itu Kalau begitu, ayahmu bernama Kam Pekian, bukan betul Dari mana Nona Fang Lau ketika ayahku terluka parah oleh pukulan Seng Hoi E Sien Kun Tiba-tiba muncul ayahmu berusaha menolong ayahku Ngo Tokau Chu memberitahukan Ayahku memberikan kitab pusaka itu kepada ayahmu Setelah itu ayahku menghembus nafas penghabisan Sungguhlah terduga Seng Hoi E Sien Kun tahu kitab pusaka itu jatuh ke tangan ayahmu Oh 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 kam herian manggut-manggut Ternyata begitu Namun kenapa Seng Hoi E Sien Kun bisa tahu ayahmu memperoleh kitab pusaka itu Sebetulnya dia dan ayahku merupakan kawan akrab Dia memperoleh Seng Hoi E Tan, pil mujarab api suci Sedangkan ayahku memperoleh kitab pusaka Seng Hoi E Chin Keng Akan tetapi, dia berhati serakah dan berupaya membunuh ayahku demi memperoleh kitab pusaka itu Oh oh kam herian menghela nafas Gara-gara kitab pusaka itu, kawan pun jadi lawan Bahkan ayahku mati lantaran kitab pusaka tersebut Karena itu, dia musuh kita berdua Ujan gergo Tokau Chu dengan mati membara Kita harus membunuhnya Kalau begitu, mari kita ke lembah Kabul Hitami ajak kam herian dan memberitahukan Markas Seng Hoi E kau berada di lembah itu Baik, Gow Tokau Chu mengangguk Mereka berdua lalu melesat ke arah lembah tersebut Sementara itu, di dalam markas Seng Hoi E kau terdengar suara tawa terbahak-bahak Ternyata Seng Hoi E Sien Kun yang tertawa Hahaha Cio Ke Hiap, pendekar pembasmi penjahat, dan Gow Tokau Chu sedang menuju kemari Berarti mereka mengantar diri Bagus-bagus sekali kau Chu Apa rencanamu sekarang? Tanya Leng Bin Ho Atsu Aku akan membunuh Cio Ke Hiap Sedangkan kalian berlima menghadapi Gow Tokau Chu Tapi harus berhati-hati terhadap racunnya Sahut Seng Hoi E Sien Kun dan melanjutkan Mengingat almarhum ayahnya adalah kawan baikku Maka kalian tidak usah membunuhnya Cukup menahannya saja Menahannya L.C.N.G. Bin Ho Atsu tidak mengerti Maksud kau Chu Maksudku kalian menahannya agar dia tidak ikut menyerangku Sebab aku tidak ingin melukainya Seng Hoi E Sien Kun menjelaskan Kalian mengerti? Ya, Leng Bin Ho Atsu dan lainnya mengangguk Hahaha Seng Hoi E Sien Kun tertawa gelak sambil bangkit dari tempat duduknya Mari kita ke mulut lembah menyambut kedatangan merekal Hari ini aku harus turun tangan membunuh Cio Ke Hiap Mereka bernam menengalkan ruang itu Begitu sampai di luar markas Mereka mengerahkan Ginkang menuju mulut lembah Sementara itu, Kam Herian dan Ngo Tokau Chu tiah sampai di mulut lembah tersebut Mereka berdua tidak langsung masuk Melainkan cuma berdiri di mulut lembah itu Mungkinkah di dalam lembah terdapat jebakan Tanya Kam Herian dengan kening berkerut Mungkin Ngo Tokau Chu mengangguk Maka kita harus berhati-hati Jangan bergerak secebarangan Biar bagaimanapun kita harus memasuki lembah ini Aku, ucapan Kam Herian diputuskan oleh suara tawa keras Hahaha Hau Chu Oke Hiap Sungguh besarnya limu untuk kemani Melayang turun Seng Hoi E Sien Kun di hadapan Kam Herian Setelah itu, melayang turun lagi Leng Bin Ho Atsu dan lainnya Yang langsung mengurung Gouto Kau Chu Engkau kah Seng Hoi E Sien Kun tanya Kam Herian dingin Sambil menatapnya dengan macu berapi-api Betul sahut Seng Hoi E Sien Kun Hari ini engkau baru semampus Hahal Seng Hoi E Sien Kun bentak Kam Herian mengguntur Aku kemari untuk membalas dendam Bersiap-siaplah untuk mati Anak muda Seng Hoi E Sien Kun tertawa terkekeh Hihihi Kematianmu sudah berada di ambang pintu Namun masih berani omong besari HMM dingus Kam Herian sambil mengerahkan Pak Kek Sien Kang, tenaga sakti kutub utara Eng Seng Hoi E Sien Kun mengerutkan kening Ternyata ia merasa ada hawa dingin Seketika juga ia menghimpun Seng Hoi E Sien Kang, tenaga sakti apti suci Kam Herian tampak terkejut karena merasa ada hawa panas Mereka berdua saling menatap, kemudian mendadak Kam Herian mulai menyerang Hahaha Seng Hoi E Sien Kun tertawa Bagus, bagus Seng Hoi E Sien Kun berkelit sekaligus balas menyerang Maka terjadilah pertarungan sengit Mereka bertarung dengan tangan kosong Gou Tokawacu menyaksikan pertarungan itu dengan penuh perhatian Begitu pula Leng Bin Hoatsu dan lainnya Tak terasa pertarungan sudah melewati belasan jurus Kam Herian tampak mulai berada di bawah angin Karena itu, ia mulai mengeluarkan jurus-jurus handalannya Sekonyong-konyong ia menyerang Seng Hoi E Sien Kun dengan jurus Hantian Soh Swat, menyapu salju hari dingin Menyaksikan serangan itu, Seng Hoi E Sien Kun tertawa gelak Hahaha, serangan yang bagus Nah, bersiap-siaplah menghadapi jurus ku serunya Sambil berkelit, kemudian mendadak balas menyerang Dengan jurus Seng Hoi E Sien Api suci membakar langit Bukan main lihai dan dasyatnya jurus terbut Karena sepasang telapak tangan Seng Hoi E Sien Kun Memancarkan cahaya kehijau-hijauan yang mengandung api Kam Herian tidak bisa berkelit Maka terpaksa menangkis dengan jurus Leng Swateng Hai Salju menutupi laut, sekaligus mengerahkan Pak Kek Sien Keng sepenuhnya Sepasang telapak tangannya mengeluarkan hawa dingin Daar Terdengar suara benturan dasyat Kam Herian terhuyung-huyung beberapa langkah kebelalang Pakaiannya telah hangus Sedangkan Seng Hoi E Sien Kun tetap berdiri di tempat Keningnya tampak berkerut-kerut Hebat juga engkau lujar Seng Hoi E Sien Kun Mampu menangkis serangan kul HMML Dengus Kam Herian Wajahnya pucat pias, ternyata dadanya terkena pukulan itu Mendadak ia membentak keras sambil menyerang Dengan mengeluarkan jurus Wat Hoa Viao Viao Bunga Sarju berterbangan Seng Hoi E Sien Kun tidak berkelit Melainkan menangkis dengan jurus Seng Hoi E Jipte Api suci masuk ke bumi Daar terdengar suara benturan yang amat dasyat Memekatkan telinga Disusul suara jeritan Kam Herian A-a-a-ah badannya terpental belasan depa Kemudian roboh telentang dengan dada hangus Dan nafasnya tampak lemah sekali Ha-ha-ha Seng Hoi E Sien Kun tertawa gelak Sioke Hiap, ajalmu telah tiba Ha-ha-ha, El Seng Hoi E Sien Kun mendekati Kam Herian Selangkah demi selangkah Sementara wajah Ngo Tokau Ju tampak memucat Kemudian perlahan-lahan menggerakkan tangannya Jangan bergerak sembarangan bentak pat Pai Loko Ai melotot sambil menyerangnya Sekagus berbisik kepadanya menggunakan ilmu menyampaikan suara Nona Fang, cepat kabur Ngo Tokau Ju berkelit meloncat ke belakang Sungguh mengherankan Ngo Tokau Ju tidak tampak terkejut sama sekali akan suara bisikan itu Sepertinya mereka berdua punya suatu hubungan Sementara Seng Hoi E Sien Kun terus mendekati Kam Herian Kelihatannya ia ingin menghabisi nyawa pemuda itu Namun di saat bersamaan, terdengarlah suara bentakan keras Berhenti tampak seseorang melayang turun di hadapan Seng Hoi E Sien Kun Yang ternyata Tio Bun Yang bersama monyet bulu putih yang duduk di bahunya Haa Seng Hoi E Sien Kun tertegun ketika metibat kemunculan Tio Bun Yang Yang mendadak itu, ia lu tertawa gelak Haa haa, tak disangka Giyok Siaw Sien Hiap yang munculnya bagus Bagus Seng Hoi E Sien Kun Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Sungguh kejam hatimu haa haa Seng Hoi E Sien Kun tertawa lagi Aku memang kejam, karena akan membunuhmu juga Sementara Ngo Tokau Ju tampak gembira sekali Tapi juga merasa cemas karena tidak begitu yakin Tio Bun Yang mampu mengalahkan Seng Hoi E Sien Kun Adik Bun Yang, halihatil serunya mengingatkan Terima kasih atas perhatian kakak Ling Cui sahut Tio Bun Yang sambil tersenyum Oh oh Seng Hoi E Sien Kun manggut-manggut Ternyata kalian adalah teman, bagus Aku akan membunuh kalian semua pada waktu bersamaan, berkelebat tiga sosok bayangan ke sisi Tio Bun Yang Tiga sosok bayangan itu ternyata Seng Koan Goat Nio, Lialing dan Luwisan Goat Nio, adik Ailing bisik Tio Bun Yang Kalian bantu ngero Tokau Ju Huisan menjaga pemuda itu tetapi engkau, Lialing mengerutkan kening Jangan khawatir sahut Tio Bun Yang Aki mampu melawan Seng Hoi E Sien Kun Percayalah Le Bun Yang, hati-hati pesan Seng Koan Coan Nio, lalu bersama Lialing mendekati NG Tokau Ju Sedangkan Luwisan segera berlari menghampiri Kam Hetian Kakak Hetian panggil gadis Itu, terisak Isak, bagaimana keadaanmu? Huisan, aku, aku suara Kam Hetetia lemah sekali Aku telah terluka parah Mungkin, mungkin tidak hisa hidup lama lagi Kakak Hetian, engkau jangan berkata begitu air macel Huisan berderai-derai Engkau, engkau tidak akan mati Huisan, Kam Hetian menatapnya dengan mata redup Aku, aku sudah tidak tahan Aku, bertahanlah Kakak Hetian Bertalianlah Luwisan memeluknya erat-erat Menyaksikan itu, Seng Hoi E Sien Kun justru tertawa terkekeh-kekeh Kelihatan gembira sekali Hihi-hihi, nasibmu sungguh tragis Di saat akan menemui ajal, malah muncul gadis cantik menemanimu Diam bentak Luwisan mendadak sambil nerennghunus pedang Hong Kong Kiam begitu melihat pedang tersebut Kening Seng Hoi E Sien Kun berkerut Pedang apa itu tanyanya Pedang Hong Kong Kiam Kalau begitu, Seng Hoi E Sien Kun menatapnya tajam Engkau adalah putri Lu Taikam Ya, kan ya, Luwisan mengangguk MGM Seng Hoi E Sien Kun menggumang ente Aku tidak akan membunuhmu Lebih baik engkau segera meninggalkan tempat ini Aku tidak akan pergi Sahut Luwisan engkau boleh membunuhku Pokoknya aku tidak akan pergi Oh Seng Hoi E Sien Kun tertawa Kemudian menatap Tio Bun Yang dengan dingin sekali Kecuali Luwisan E Sien Kun pasti menyerangnya Hahaha Seng Hoi E Sien Kun tertawa gelap Sambil mengerahkan iwakangnya Kelihatannya sudah siap bertarung Suasana di tempat itu mulai mencekam Leng Bin Ho Atsu dan lainnya langsung mengarah pada mereka Begitu pula Siang Koan Goat Mio, Li Aiu, NG N Tok Kau Chu dan Luwisan Sementara Kam Herian Dam saja Pemiatan pemuda itu telah pingsan Giyok Siao Sin Hiap seru Seng Hoi E Sien Kun Berhati-hatilah Aku akan menyerangmu Seng Hoi E Sien Kun Terima kasih atas peringatanmu Sahut Tio Bun Yang Aku sudah siap menyambut seranganmu Bagus lihat serangan bentak Seng Hoi E Sien Kun Sambil menyerangnya Tio Bun Yang berkelit Kemudian berbisik kepada monyet hulu putih Kau Heng, turunlah monyet hulu putih langsung melomcat turun Sedangkan Seng Hoi E Sien Kun mulai menyerang lagi Tio Bun Yang cepat-cepat berkelit menggunakan Kiyo Santian P.O Ilmu Langkah Kilat Kemudian menyerang dengan ilmu Giyok Siao Bit Siat Keng K.H.I. Kiong Halas Ilmu Juru Suling Kemata Pemusnah Kepandayan Mengeluarkan San Pang Teliak Gunung Runtul Bumi Retak Hahaha Seng Hoi E Sien Kun tertawa gelak Bagus Engkau masih mampu menyerang ketua Seng Hoi E Kau itu mengelak Sekaligus balas menyerang dengan ujung lengan jubahnya Tio Bun Yang tidak berkelit Melainkan menangkis serangan itu dengan jurus Hoan Tian Uo Ante Membalikan langit memutarkan bumi Belamu terdengar suara benturan Seng Hoi E Sien Kun berdiri tak bergeming di tempat Sedangkan Tio Bun Yang terpental beberapa langkah Dapat dibayangkan betapa terkejutnya pemuda itu Hahaha Seng Hoi E Sien Kun tertawa Hebat juga engkau Mampu menangkis seranganku Nah, sambut lagi seranganku Seng Hoi E Sien Kun menyerangnya dengan sepasang telapak tangan Mendadak Tio Bun Yang bersiul panjang sambil menggerakkan sulingnya Seng Hoi E Sien Kun tersentak ketika menyaksikan gerakan suling itu Karena tampak kacau balau dan membuat matanya berkunang-kunang Ternyata Tio Bun Yang menggunakan Cip Lol Kiam Hoat Ilmu pedang pusing tujuh keliling Mengeluarkan jurus ban Kiam Hoi Tian Selaksa pedang terbang di langit Tampak suling itu berkelebatan tidak karuan ke arah Seng Hoi E Sien Kun Hahaha bukan main terkejutnya Seng Hoi E Sien Kun Ia segera meloncat ke belakang Akan tetapi, suling itu tetap berkelebatan menyerangnya Bahkan membuatnya pusing sekali Bereetl jubah Seng Hoi E Sien Kun telah berlubang Ia atl teriaknya sambil mengibaskan lengan jubahnya Kemudian secepat kilat meloncat ke samping Akan tetapi, Tio Bun Yang terus menyerangnya Sehingga Seng Hoi E Sien Kun kalang kabut menghindar ke sana kemari Kakak Bun Yang seruli Ailing sambil bertepuk tangan Terus serang dia, jangan membiarkan dia lolos Suara seruan itu membangkitkan kegusaran Seng Hoi E Sien Kun Mendadak ia bersiul panjang sambil bersalto ke belakang Ketika melayang turun, sepasang matanya telah dipejamkan Tentunya membuat Tio Bun Yang terheran-heran Hihihi Seng Hoi E Sien Kun tertawa terkekeh-kekeh Coba serang aku lagi Tio Bun Yang mengerutkan kening Ia tidak tahu apa sebabnya Seng Hoi E Sien Kun memejamkan sepasang matanya Kemudian ia mulai menyerang lagi menggunakan ciplon kiam hoat Akan tetapi, kali ini Seng Hoi E Sien Kun dapat berkelit dengan mudah sekali Bahkan mampu balas menyerang Tio Bun Yang tersentak Kini ia sudah tahu bahwa Seng Hoi E Sien Kun mengandalkan ketajaman pendengarannya Hal itu dikarenakan sepasang matanya berkunang-kunang Dan merasa pusing menghadapi ilmu pedang tersebut Maka kini ia menghadapi ilmu pedang itu dengan metode pejamkan Walau metode pejamkan, namun Seng Hoi E Sien Kun lebih dapat bergerak Dengan gesit menghindari serangan-serangan yang dilancarkan Tio Bun Yang bahkan balas menyerangnya Setelah pertarungan melewati belasan jurus, mendadak Seng Hoi E Sien Kun bersiul panjangi dan berdiri diam Tio Bun Yang menyaksikannya Ia pun berhenti menyerang, namun memandangnya dengan penuh perhatian Berselang sesaat, wajah Tio Bun Yang tampak berubah karena melihat sepasang telapak tangan Seng Hoi E Sien Kun berubah agak kehijau-hijauan Pemuda itu tahu bahwa Seng Hoi E Sien Kun akan mengeluarkan ilmu andalannya Oleh karena itu, ia segera menyimpan sulinya lalu menghimpunkan Kun Tai Lo Sien Keng Tak seberapa lama kemudian, sepasang telapak tangan Seng Hoi E Sien Kun mengeluarkan hawa yang panas sekali Betapa terkejutnya Siang Koan Goat Mio, Li Ailing, Luwisan dan Ngo Tokau Su menyaksikannya Hati-hati kakak Bun Yang seru Li Ailing, tak tertahan Sementara itu, monyet bulu putih yang berdiri tak jauh dari tempat itu pun tampak tegang sekali Mendadak Seng Hoi E Sien Kun membentak keras sambil menyerang Tio Bun Yang dengan Seng Hoi E Chiang Hoat Ilmu pukulan api suci, mengeluarkan jurus Seng Hoi E Sauh Tian, api suci membakar langit Sepasang telapak tangan Seng Hoi E Sien Kun yang kehijau-hijauan berkelebatan ke arah Tio Kun Yang Tak ada waktu bagi Tio Bun Yang untuk berkelit, maka terpaksa menangkis menggunakan kankun Tai Lo Chiang Hoat Ilmu pukulan alam semesta, mengeluarkan jurus kankun Tai Lo Bupian, alam semesta tiada batas Bla'am Kedua tenaga sakti itu beradu, sehingga menimbulkan suara ledakan dasyat Perlu diketahui, ilmu kankun Tai Lo Sien Keng berfungsi untuk bertahan sekaligus membalikan iwakang pihak lawan Sedangkan Pan Yok Hian Lian Sien Keng berfungsi melindungi diri Akan tetapi, terjadi suatu hal yang sungguh diluar dugaan Ternyata kankun Tai Lo Sien Keng hanya mampu membalikan sebagian kecil Seng Hoi E Sien Keng itu Sebaliknya Seng Hoi E Sien Kung tersebut malah dapat membobolkan pertahanan kankun Tai Lo Sien Keng Maka, ketika terjadi benturan Seng Hoi E Sien Keng pun menerobos menyerang Tio Bun Yang Itu membuat Tio Bun Yang terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah dengan wajah pucat pias Dan pakaiannya pun telah hangus Hihihi Seng Hoi E Sien Kung tertawa gelak Giyok Siau Sien Hiap, hari ini engkau pasti pampus Hahaha Tanda petik Seng Hoi E Sien Kung mulai menyerangnya lagi kali ini Tio Bun Yang bergerak cepat menghindar menggunakan kiyokiong senintian P.O. Ilmu Langkah Kilat Ia memang berhasil menghindar Namun Seng Hoi E Sien Kung terus menyerangnya Tio Bun Yang kewalahan berkelit Sehingga terpaksa menangkis dengan mengeluarkan juruskan kun Tai Lo Habit Segala galanya menyatu di alam semesta Bla'am Terdengar suara benturan dasyat Seng Hoi E Sien Kung terhuyung-huyung beberapa langkah Sedangkan Tio Bun Yang terpental beberapa depa Barulah bisa berdiri tegak Betapa terkejutnya Siang Koan Goat Mio, Li Ailing, Luwisan dan Ngoto Kauju Karena melihat dada Tio Bun Yang telah hangus Bun Yang Jerit Siang Koan Goat Mio Kakak Bun Yang teriak Li Ailing dengan suara gemetar Luwisan dan Ngoto Kauju juga menjerit tak tertahan Hahaha Seng Hoi E Sien Kung tertawa Ke arah Kam Herian yang tergeletak Ternyata ia telah menghimpun Seng Hoi E Sien Kung sampai Menangkis serangannya Sosok bayangan putih itu ternyata monyet Hulu putih Di saat itu pula Tio Bun Yang lesat pergi dengan mengapit Kam Herian Da'arv terdengar suara seperti ledakan Monyet bulu putih berhasil menangkis serangan Seng Hoi E Sien Kung Akan tetapi Monyet itu terpental berapa dipa dan bulunya telah hangus Begitu pula dadanya Namun monyet itu masih mampu melesat pergi menyusul Tio Bun Yang Sedangkan Seng Hoi E Sien Kung terhuyung-huyung beberapa langkah Kemudian mulutnya memuntahkan darah segar Leng Bin Ho Atsu dan lainnya segera menghampirinya Seng Hoi E Sien Kung menarik nafas dalam-dalam untuk mengatur pernafasannya Kau cul bagaimana keadaanmu tanya Lina Bin Hnat Su Ata'a Seng Hoi E Sien Kung mengheli nafas panjang Aku sama sekali tidak menyangka Kalau monyet bulu putih itu memiliki luakang begitu tinggi Aku, aku telah terluka dalam Kau cul bagaimana kalau kami pergi kejar mereka tanya Pek Bin Kuwi Tidak usah Seng Hoi E Sien Kung mengempatlengkan kepala Mari kita kembali ke markas saja sementara itu Tio Bun Yang dan lainnya telah berhenti di dalam sebuah rimba Tio Bun Yang segera memeriksa luka Kam Hei Tian, la mengeluarkan sebutir Pil Dan dimasukkannya ke mulut pemuda itu Bun Yang, bagaimana lukamu tanya Sien Kung N.C.R.N.N.L.M.C.M.S. Cuma luka ringan, sahut Tio Bun Yang dan memberitahukan Namun Kam Hei Tian mengalami luka parah, maka kita harus segera membawanya ke pulau Hang Hwang Tu Kalau tidak dia pasti akan mati, kalau begitu, lukisan cemas sekali Mari kita segera berangkat, jangan membuang-buang waktu lagi di saat bersamaan Munculah monyet bulut putih terhuyung-huyung lalu roboh di hadapan Tio Bun Yang Kau heng leseru Tio Bun Yang sambil mendekatinya Engkau terluka monyet bulut putih manggut-manggut Kemudian bercuit lemah sambil memandang Tio Bun Yang dengan mata redup Kau heng Tio Bun Yang segera menggendongnya Ak-a-a-ah Tubuhmu telah hangus Engkau, monyet bulut putih bercuit lemah lagi Tio Bun Yang segera mengambil sebutir pil lalu dimasukkannya ke mulut monyet butuh putih Berselang sesaat Monyet bulut putih itu puri bercuit-cuit sambil menunjuk ke atas Kau heng, Tio Bun Yang memandangnya dengan air mati berderai-derai Engkau menyuruhku membawamu ke gunung Tian San Tempat tinggalmu monyet bulut putih manggut-manggut Kemudian menunjuk dadanya sambil menggeleng-gelengkan kepala Apa? Dadamu terluka parah monyet bulut putih mengangguk dan terus menunjuk ke atas Lalu menunjuk dirinya sendiri Aku harus segera membawamu ke gunung Tian San Engkau sudah tidak bisa bertahan lama Tanya Tio Bun Yang dengan suara bergemetar Monyet bulut putih mengangguk Tio Bun Yang memeluknya erat-erat sambil terisak-isak Kau heng, ujarnya dengan air mati bercucuran Engkau telah menyelamatkan nyawaku Namun, monyet bulut putih bercuit lemah dalam pelukan Tio Bun Yang Dan nafasnya pun tampak lemah sekali Baik Aku akan segera membawamu ke gunung Tian San Ujar Tio Bun Yang sambil memandang Siang Kuan Goat Niu Kalian bertiga harus segera membawamu ke pulau Hang Huang Tu Mungkin ayahku dapat menolongnya Tapi engkau, Siang Kuan Goat Niu merasa berat berpisah dengan Tio Bun Yang Aku harus segera membawa kau heng ke gunung Tian San Sebab dia, dia sudah sekarat Tio Bun Yang memberitahukan Bagaimana kalau aku ikut ke sana Tanya Siang Kuan Goat Niu penuh harap Lebih baik engkau menyertai adik Ailing dan Hui San ke pulau Hang Huang Tu Sebab lebih aman di sana Sahut Tio Bun Yang lalu berkata kepada Ngo Tokau Chu Kakak Ling Chu, aku mohon bantuanmu Katakanlah apa yang harusku bantu Pergilah ke markas pusat Kepang menemui kakeku Beritahukan tentang kejadian ini Baik, Go Tokau Chu mengangguk Aku pasti segera ke sana Terirnakasih, Kakak Ling Chu ucap Tio Bun Yang Kemudian memandang Siang Kuan Goat Niu Seraya berkata Setelah membawa kau heng ke gunung Tian San Aku pasti segera kembali ke pulau Hang Huang Tu Bun Yang, wajah Siang Kuan Goat Niu tampak burung Aku, Goat Niu, ujar Tio Bun Yang Sungguh-sungguh Kam Herian sudah sekarat Cepatlah kalian hawa ke pulau Hang Huang Tu Jangan membuang waktu di sini Sebab kalau terlambat, dia tidak akan tertolong Biar aku berangkat duluan Ujar Lu Hui San Yang langsung menggendong Kam Herian Lalu melesat pergi Goat Niu, adik Ailing Cepat ikut dayal seru Tio Bun Yang Baik, Siang Kuan Goat Niu dan Li Ailing mengangguk Kemudian keduanya segera melesat pergi Menyusul Lu Hui San Maaf Kakak Ling Chu ucap Tio Bun Yang Aku pun harus segera pergi Baik, sahuk Ngo Tokau Chu Aku pasti ke markas pusat Kepang Menemui kakakmu memberitahukan tentang kejadian ini Terirnakasih, kakak Ling Chu sampai jumpa ucap Tio Bun yang kemudian melesat pergi dengan menggendong monyet bulu putih yang terluka parah Fang Ling Chu Ngo Tokau Chu telah tiba di markas pusat Kepang Lim Peng Heng dan Go Wihon Tiong menyambut kedatangannya dengan penuh keheranan sebab mereka sama sekali tidak kenal wanita itu Maaf, bolehkah kami tahu siapa nona tanya Lim Peng Heng Namaku Fang Ling Chu, sahuk Ngo Tokau Chu sambil memberi hormat Aku adalah Ngo Tokau Chu Sengaja kemari untuk menemui Lim Peng Chu Ngo Tokau Chu Lim Peng Heng tersentak Sebab selama ini Kepang tidak punya hubungan dengan Ngo Tokau Chu Lagi pulang Ngo Tokau Chu tergolong perkumpulan sesat Ya, Go T.B.K. Kau Chu mengangguk sambil tersenyum Adik Bun Yang Yang menyuruhku kemari Oh Lim Peng Heng terkejut Dimana cucuku? Kenapa dia menyuruh anda kemari adik Bun Yang sudah berangkai ke gunung Tian San Go Tokau Chu memberitahukan Monyet bulu putih terluka parah Apa bukan main terperanjatnya Lim Peng Liang? Bagaimana kau Heng bisa terluka parah? Apa yang telah terjadi? Cepat tuturkan Lim Peng Chu Ngo Tokau Chu tertawa kecil Apakah aku harus menutur dengan kera berdiri? Maaf, maaf Ucap Lim Peng Heng silakan duduk terirnakasih Ngo Tokau Chu duduk Ngo Tokau Chu Ngo Tokau Chu desak Lim Peng Heng Tuturkanlah apa yang telah terjadi Bagaimana kau Heng bisa terluka parah adik Bun Yang bertarung dengan Seng Ho Wee Sin Kun Monyet bulu putih menolongnya sehingga terkena pukulan yang dilancarkan Seng Ho Wee Sin Kun Ngo Tokau Chu memberitahukan Ngo Tokau Chu Maksud Monyet bulu putih menolongnya sehingga terkena pukulan Seng Ho Wee Sin Kun Seberat adalah Kam Herian dan Monyet bulu putih Go Ad Nio Ailing dan Lu Wee San membawa Kam Herian ke pulau Hang Hwang Tu Tanya Go Wee Hon Tiong Ya, Go Tokau Chu mengangguk Monyet bulu putih menyuruh adik Bun Yang membawanya ke gunung Tian San Kelihatannya Monyet bulu putih sudah sekarat A-a-a-a-a-keluling Peng Heng Kau Heng, Go Tokau Chu Tanya Go Wee Hon Tiong Seng Wee Sin Kun sama sekali tidak terluka oleh tangkisan Monyet bulu putih Dia juga terluka dalam Kalau tidak, mungkin kami semua tidak akan bisa meloloskan diri Jawab Ngo Tokau Chu Tapi, Go Wee Hon Tiong mengerutkan kening Bukankah Seng Ho Wee Sin Kun punya bawahan yang berkepandai yang tinggi? Kenapa mereka tidak mengejar kalian? Mereka bukan tandingan adik Bun Yang Maka mereka tidak berani mengejar kami Ujang Go Tokau Chu dan menambahkan Lagi pula Pat Pai Loko Ai adalah saudara angkat ayahku Apa Go Wee Hon Tiong tercengang? Pat Pai Loko Ai saudara angkat ayahmu ya Go Tokau Chu mengangguk Namun Seng Ho Wee Sin Kun tidak mengetahuinya Maka tidak bercuriga sama sekali Oh Yaf Go Wee Hon Tiong teringat sesuatu Tuan Beng Kiat pernah memberitahukan kepadaku Ketika dia bertarung dengan Pat Pai Loko Ai Kelihatannya Pat Pai Loko Ai tidak bersungguh-sungguh menyerangnya Tahukah engkau apa sebabnya Tuan Beng Kiat Ngo Tokau Chu kebingungan Dia adalah anak Gau Sian Eng Putriku Ayahnya adalah Tuan Wai Kiat Go Wee Hon Tiong memberitahukan Oh Oh Ngo Tokau Chu mangguk-mangguk Itu disebabkan Tui Hun Lo Jin Apa Gau Wee Hon Tiong terbelalak? Kenapa disebabkan almarhum ayahku Sebab Tui Hun Lo Jin pernah menyelamatkan Nyawa Pat Pai Loko Ai Ujang Go Tokau Chu menjelaskan Maka ketika bertarung dengan Tuan Beng Kiat Pat Pai Loko Ai tidak menyerangmu dengan sungguh-sungguh Oh Oh Gau Hon Tiong mangguk-mangguk Kalau begitu Engkau yang mengutus Pat Pai Yako Ai Memata-matai Seng Ho Wee Sin Kun itu cuma kebetulan saja Karena Seng Ha Sin Kun yang menguudangnya untuk bergabung Jadi kumanfaatkan kesempatan untuk memata-matai gerak-gerik Seng Ho Wee Sin Kun melalui Pat Pai Loko Ai Ujang Geroto Kau Jodai menambahkan sambil menggeleng-gelengkan kepala Aku justru tak menyangka Seng Ho Wee Sin Kun berkepandaian begitu tinggi Benar Lim Peng Heng mangguk-manggut dia mampu melukai Kau Heng Pertanda kepandainya memang tinggi sekali Mungkin cuma Tio Chia Hyong yang mampu melawannya Itu pun belum tentu Sahut Gau Wee Hon Tiong sambil mengerutkan kening Sebab kepandainan Bun yang sudah begitu tinggi Tapi masih terluka Aku yakin itu karena Bun yang kurang berpengalaman Maka Seng Ho Wee Sin Kun dapat melukainya Ujar Lim Peng Heng Belum tentu karena itu Selanggotok Kau Chu Aku menyaksikan pertarungan itu Kepandainan Adik Bun yang memang masih di bawah tingkat kepandain Seng Ho Wee Sin Kun Oh Lim Peng Heng mengerutkan kening Kalau begitu Mungkinkah Seng Ho Wee Sin Kun mampu mengalahkan Tio Chia Hyong Menurut aku Tidak gampang bagi Seng Ho Wee Sin Kun mengalahkan Tio Chia Hyong Sahut Gau Wee Hon Tiong Kemudian menghala nafas panjang Kita entah harus bagaimana Perlukah kita berangkat ke Pulau Hang Wang Tu Tidak perlu Lim Peng Heng menggelengkan kepala Tapi kita harus tahu bagaimana gerak gerik Seng Ho Wee Kau Mungkinkah mereka akan menyerang kemari itu Tidak mungkin Ujar Ngo Gotok Kau Chu Sebab Seng Ho Wee Sin Kun telah terluka Lagi pula Pat Pai Loko Ai pasti akan mencegah penyerangan kemari Benar Gau Hon Tiong manggut-manggut Maaf Ngo Gotok Kau Chu bangkit dari tempat duduknya lalu berpamit Aku mau mohon diri baiklah Lim Peng Heng mengangguk sambil hadiri Terima kasih atas kedatanganmu untuk menyampaikan tentang kejadian itu Adik Bun yang menyembuhkan wajahku Maka aku pun harus membantunya Ujar Ngo Gotok Kau Chu sungguh-sungguh Maka Lim Pang Chu tidak usah berterima kasih kepada aku Gotok Kau Chu Lim Peng Heng tertawa Aku harap engkau jangan memanggilku Lim Pang Chu Lebih baik panggil saja aku Paman Baik Paman Gau Gotok Kau Chu tersenyum Tapi Paman pun jangan memanggilku Gau Gotok Kau Chu cukup panggil namaku saja Baiklah Lim Peng Heng tertawa Oh ya engkau mau kemana aku harus segera kembali ke markas Karena aku masih harus menghimpun kekuatan Gau Gotok Kau Agar kelak mampu melawan Seng Hoi E Kau Ujar Ngo Gotok Kau Chu Paman sampai jumpa selamat jalan Ling Chu Sahut Lin Peng Heng dan bersama Gau Han Tiong mengantarnya sampai di luar Setelah Gau Gotok Kau Chu melesai pergi Barulah mereka berdua kembali masuk Entah bagaimana keadaan Gau Heng Gu Mam Lin Pengliang dengan wajah murah mudah-mudahan Monyet bulu putih itu tidak apa-apa bagaimana keadaan luka Seng Hoi E Sin Kun Apakah separah luka Monyet bulu putih? Luka ketua Seng Hoi E Kau itu memang parah Ketika sampai di markas, ia pun berkata kepada Leng Bin Hoat Su Tangkisan monyet bulu putih itu membuat aku terluka dalam Maka aku harus beristirahat setahun agar bisa pulih Karena itu, mulai saat ini engkau harus menangani semua urusan Seng Hoi E Kau Ya, kau Chu, Leng Bin Hoat Su mengangguk Dalam waktu setahun, janganlah kalian mengganggu aku pesan Seng Hoi E Sin Kun sungguh-sungguh Sebab aku harus memperdalam Seng Hoi E Sin Keng Tentunya kalian masih ingat, aku masih menyimpan Seng Hoi E Tan, pil api suci Nah, kini sudah waktunya aku makan sisa pil itu Oh Oh Leng Bin Hoat Su mangguk-mangguk Kau Chu, tanya Pak Bin Kui Setahun kemudian, Iwakang Kau Chu pasti bertambah tinggi Ya, kan betul, Seng Hoi E Sin Kun mengangguk Kalau begitu, ujar Pak Bin Kui sambil tersenyum Sudah waktunya kita menguas air rimba persilatan Tidak salah, Seng Hoi E Sin Kun manggut-manggut dan berpesan Oh ya, dalam waktu setahun ini, kalian pun harus memperdalam kepandayan masing-masing Ya, Pak Bin Kui dan lainnya mengangguk Sekarang aku akan ke ruang rahasia untuk mengobati luka dalamku Setahun kemudian barulah kita bertemu Ujar Seng Hoi E Sin Kun lalu melangkah ke dalam menuju ruang rahasia Leng Bin Hoat Su dan lainnya saling memandang Kemudian mereka duduk dengan kening berkerut-kerut Kini Seng Hoi E Sin Kun telah memasuki ruang rahasia Setahun kemudian kita baru bertemu dia Menurut kalian apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Leng Bin Itu At Su Seng Hoi E Sin Kun telah berpesan tadi Kita harus memperdalam kepandayan masing-masing Itu yang harus kita lakukan Sahut Pak Bin Kui Menurut aku, ujar Heksim Popo dengan tertawa Bagaimana kalau kita menyerang kepang itu tidak boleh Pak Pai Loko Ai menggelengkan kepala Karena kita harus mentaati pesan Seng Hoi E Sin Kun Maka alangkah baiknya kita memperdalam kepandayan saja Benar, Tok Chiu Ong manggut-manggut dan menambahkan Setahun kemudian barulah kita berunding dengan Seng Hoi E Sin Kun Apakah kita perlu menyerang kepang atau tidak NGMM Leng Bin Hoa Su mengangguk Memang harus begitu Jadi kita tidak melanggar apa yang dipesankan Seng Hoi E Sin Kun Lalu bagaimana para anggota kita tanya Heksim Popo mendadak Apakah kita masih perlu melatih mereka? Tentu perlu, sahut Leng Bin Hoa Su Karena setahun kemudian Kita harus menyerang kepang dan tujuh partai besar lainnya Hahaha Pek Bin Kui tertawa gelap Setahun kemudian Seng Hoi E Kau pasti akan menguasai dunia persilatan Betul, Leng Bin Hoa Su manggut-manggut dan tertawa terbahak-bahak Hahaha Setahun kemudian Kepang dan tujuh partai besar harus tunduk kepada Seng Hoi E Kau Lujar Heksim Popo sambil tertawa terkekeh-kekeh Hihihleh Pek Bin Kui memandang Pai Pai Loko Ayi Loko Ayi, kenapa engkau diam saja dulu Bu Lim Sem Mo ingin menguasai rimba persilatan Tapi akhirnya mereka bertiga malah mati Oleh karena itu, Pat Pai Loko Ayi menggeleng gelengkan kepala Maksudmu Seng Hoi E Kau tidak mampu menguasai rimba persilatan Tanya Pek Bin Kui dengan kening berkerut Kita harus tahu Kepandaian Tio Cie Hiong tinggi sekali Sahut Pat Pai Loko Ayi kelihatannya Seng Hoi E Sien Kun Masih tidak mampu mengalahkan putranya Apalagi melawan Tio Cie Hiong Tapi kita pun harus tahu Ujar Pek Bin Kui sungguh-sungguh Kini Seng Hoi E Sien Kun sudah memasuki ruang rahasia Untuk mengobati lukanya Sekaligus memperdalam lewekangnya Nah, setahun kemudian iwekangnya pasti tinggi sekali Aku yakin Tio Cie Hiong bukan lawannya Tidak salah, selatok Cie Hiong Karni itu, setahun kemudian Seng Hoi E Kau pasti dapat menguasai rimba persilatan Mudah-mudah Bani ucap Pat Pai Loko Ayi lalu tertawa gelap Hahaha Mulai sekarang, kita pun harus memperdalam kepandayan mas lemasing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!